Kapolda Jawa Timur merilis 5 tersangka pembakaran Polsek Tambelangan, Sampang, Madura. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya 38 bom Molotov yang belum terpakai, batu, sejumlah sajam, serta radio genggam. 5 orang tersangka, masing-masing bernama Supandi, Abdul Qadir Al-Hadad, Hassan, Hadi, dan Ali. Menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Polu Kihermawan, kelima tersangka berbagi peran untuk membakar Mapolsek Tambelangan. Sementara otak pelaku atau aktor intelektual pembakaran diduga Abdul Qadir Al-Hadad. Polisi juga mengamankan seorang terduga yang hingga kini masih diperiksa. Saat ini polisi masih memburu 5 orang lainnya yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran Mapolsek Tambelangan. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Saksi yang kami sudah periksa, totalnya ada 17 orang saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut. Dan kasus ini sementara kami kenakan di pasal berlapis, yaitu pasal 200 KWP, pasal 187, dan pasal 170. Ini kami pasal berlapis. Dan juga mungkin nanti kami akan kembangkan lagi karena dari Mapolsek tersebut ada barang-barang yang hilang. Ada barang-barang yang hilang, alat komunikasi. Ini kami masih dalami karena disitu alat casnya terbakar tapi HD-nya tidak ada. Laptop juga tidak ada. Nah ini kami akan kembangkan untuk penjaraan dan lain-lainnya.